ya ini adalah tiga kutilang yang saya rawat dari lolohan guys sekilas kalau dilihat biasa-biasa saja ya bahkan jinak padahal kalau didekati waduh langsung grabakan mereka kira semua ya ini akibatnya karena saya terlalu sering melepas mereka ke luar jadinya seperti ini dia gak mau dipegang tangan guys jadinya waduh ini harus segera diterapi atau dilatih ulang ini supaya tidak tidak kiras permanen oke langsung kita ambil satu buat kita terapi nanti nah guys dikasih makan pun dia gak mau guys waduh benar-benar takut ini sama saya ini aduh tapi jangan khawatir untuk kali ini saya akan membagikan atau memberikan tips melatih supaya kutilang yang dari lolohan gagal jinak bisa kita latih supaya bisa tenang dan manja lagi guys nah guys ngerti sendiri kan ini kirasnya seperti apa kayak oong bintu padahal ini saya rawat dari lolohan dari kecil saya latih sendiri tapi ketika sudah mandiri dia itu sering saya umbar di luar jadi kebiasaan di luar lah jadinya dia jadi kiras lagi karena kelamaan sering terlepas sering saya lepas jadinya dia seperti ini jadi gak boleh kita selalu walaupun bisa pomah bisa kembali lagi tapi jangan keseringan di dilepas guys akibatnya seperti ini jadi kiras lagi apalagi kalau gak dipegang gak dilatih wah nah ini saya punya solusinya ini nah pertama kita masukkan dulu tangan kita biarkan dia tenang ini sambil kita seperti ini kita jangan kasih makan dulu sampai 3-4 jam setelah itu kita lus-lus seperti ini kita kita pegang kita lus-lus seperti ini nah senyaman mungkin guys jangan sampai dia takut kita pelan-pelan saja ini sambil saya juga melatih ya karena ini sangat kiras nah guys kiras sekali ya nah kita pojokkan dia kita belai-belai kita lus-lus sampai dia tenang guys setelah ini kita beri makan kita lus-lus lembut nah kita lus-lus kita lus-lus hari guys ya caranya ya mudah saja ya seperti ini dengan cara mengusap-ngusap kepalanya atau badannya secara lembut secara halus secara berulang-ulang juga supaya dia tidak takut dan terbiasa dengan kita nah dengan cara ini lama-lama insya Allah akan kembali manja dan juga tenang lagi guys jangan lupa di sela-sela kita mengelus-ngelusnya kita memberi makan sesuap jangkrik atau makanan favoritnya ini bertujuan agar dia kembali manja lagi guys ya sebelum kita ngasih makan jangan lupa kita terapi lapar dulu ya minimal 4-5 jam lah nah hal berikutnya yang tak kalah penting adalah nah dengan cara memandikan dia guys ini metode saya memandikan itu cukup mudah ya karena saya ingin mudahnya saja ini saya juga malas nimpot akhirnya saya mandikan di keran air yang mengalir sampai basah kuyuk guys gak apa-apa kutilang itu mentalnya kuat fisiknya juga kuat setelah mandi jangan lupa kita lus-lus lagi supaya lebih tenang dan lebih tenang lagi guys mantap kan nah guys alhamdulillah sekarang si kutilang ini sudah jauh perkembangannya sudah tenang daripada kemarin ya sebenarnya ini sudah dua hari yang lalu sudah saya terapi seperti ini dan sekarang alhamdulillah sudah tenang seperti ini gak gilas lagi jadi jika kalian punya punya kutilang atau jenis burung yang lainnya dari lolohan kok gagal jina ya caranya seperti itu tadi supaya dia bisa tenang lagi dan juga bisa manja lagi seperti ini benarnya prosesnya sih bisa lama ya bisa satu minggu akan lebih tergantung burungnya dan kondisinya tapi kalau saya ini dua hari sudah cukup alhamdulillah sudah tenang lagi nah alhamdulillah sudah tenang guys sekarang kita tinggal lihat burung kutilang saya yang satunya itu yang kacor sudah manggil-manggil itu oke langsung kita lihat ya mantap nah ini adalah terucukan ini juga sering diumbar ini bahkan keluyurannya jauh-jauh ini ini wah bahaya ini kalau lepas ini kemarin dua hari gak pulang sekarang masih bisa kembali lagi tapi ya begitu berbahaya ini terucukan kalau dilepas itu pulangnya lama mainnya jauh-jauh tapi alhamdulillah masih bisa kembali lagi ini umur dua bulan lebih kalau ini kalau ini sih galak banget emosian ini aduh aduh kupu-kupu mantap selamat menikmati